Intro Bapak di syurga terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kembali kesempatan kebebasan Untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan Kami sekali lagi mohon sampai kau hadir dan memimpin mengarahkan memberkati acara ini Baik penyampaian maupun penerimaan Tolong hamba mula menyampaikan, berikan kekuatan, jatuh manis, pikiran, suara Berikan penggulapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan Supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan jelas, dan dengan sebenar-benarnya Dan terutama lengkapi dan bagus dengan kuat dan pekerjaan rohmu Karena kami cahaya Tuhan, tanpa itu semua akan sia-sia Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka Berikan konsentrasi yang baik dari alam di akhir Berikan terang supaya kami bisa mengerti Dan berikan ketundukan Supaya kami percaya pada kebenaran firman Dan mau dan bisa oleh kekuatan mempertolong rohmu Menjadi pelaku dan penangkat firman Jatah pasti berkajak kuatkan semua kami Juga listrik dan memperlantai kepak Kepakan cuaca, kendalikan juga tidak mengganggu acara ini Sampai seluruh kebaktian selesai Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sudah, kita masih melanjutkan seri Bibliam Dan ini adalah sesian yang ketujuh Dan kita hanya membahas ayat terakhir dari Pasal yang lalu Lalu kita sambung dengan pasal yang baru Jadi pasal 22-nya Dari bilangan ini kita hanya baca ayat terakhirnya Yaitu ayat 41 Lalu kita sambung dengan pasal 23 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Kita baca Kesokan harinya Bahlak mengambil biliam Dan membawa dia mendaki bukit Baal Dari situ diliatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel Lalu berkata lebih lain kepada Bahlak Dirikanlah bagiku disini tujuh mezbah Dan siapkanlah bagiku disini tujuh ekor lembu jantan Dan tujuh ekor domba jantan Baal melakukan seperti yang dikatakan Biliam Maka Bahlak dan Biliam mempertebakkan Seekor lembu jantan dan seekor domba jantan Di atas setiap mezbah itu Sesudah itu berkatalah Biliam kepada Baalak Berdirilah disamping korban bakalanmu Tetapi aku ini tidak pergi Mungkin Tuhan akan datang menemui aku Dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku Akanku beritahukan kepadamu Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul Maka Allah menemui Biliam Lalu Biliam berkata kepadanya Ketujuh mezbah itu telah kuatur Dan ku persembahkan seekor lembu jantan Dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam murid Biliam Dan berfirman Kembalilah kepada Baalak dan katakanlah demikian Ketika ia kembali maka Baalak masih berdiri disitu Disamping korban bakalannya Bersama dengan semua pemuka muak Lalu Biliam mengucapkan sanjaknya Katanya Dari Aram aku disuruh datang oleh Baalak Raja Muak Dari gunung-gunung sebelah timur Datanglah katanya Kutuplah bagi kuyaku Dan datanglah kutuplah Israel Bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa Allah Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak digutuk Tuhan Sebab dari puncak gunung-gunung batu Aku melihat mereka Dari bukit-bukit aku memandang mereka Lihat Suatu bangsa yang diam tersendiri Dan tidak mau dihitung diantara bangsa-bangsa kafir Siapakah yang menghitung debu Yaakob Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur Dan sekiranya ajalku seperti ajalk mereka Lalu berkatalah Baalak Raja Biliam Apakah yang kau lakukan kepada aku ini Untuk menyerapamu syukurlah aku menjemput engkau Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka Tetapi ia menjawab Bukankah aku harus berawas-awas Supaya mengatakan apa yang taruh Tuhan ke dalam mulutku Sudah lah kita masuk dalam angka 9 Romawi Jadi seluruhnya sambung terus-sudah ya Ini adalah usaha pengutukan yang pertama Tekst yang baru seluruhnya kita baca tadi ya Dan ada beberapa yang akan saya sorot di jura pertama Ada persiapan yang dilakukan oleh Baalak maupun Biliam Untuk pengutukan yang pertama ini Memang tentu saja Baalak tidak mikirkan pengutukan pertama Atau keberapa Dia mungkin pikir ini sudah cukup Tapi ya pokoknya dari sudut kita Kita tahu ini pengutaran pertama Dan ada persiapan Pertama dari poin A Baalak membawa Biliam ke bukit-bukit Baal Kita membaca pasal 22 atau 21 itu sekali lagi ya Keesokan harinya Baalak mengambil Biliam Dan membawa dia mendaki bukit Baal Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel Saya perhatikan bagian yang saya garis bawah ya Jadi bagian itu saja yang saya berikan terjemahnya dalam bermacam-macam versi ya Dari terjemah King James Supaya dari sana ia bisa melihat bagian yang paling jauh dari bangsa itu Mirip dengan terjemah Indonesia Karena ASB dan dari sana ia melihat yang terdekat dari bangsa itu Apa aneh? Nah ini takkan paling jauh atau paling dekatnya NID Dan dari sana ia melihat bagian dari bangsa itu Tidak ngomong jauh atau dekat Apanya bagian NASB Dan ia melihat dan ia melihat dari sana sebagian dari bangsa itu Jadi kenapa bisa ada perbedaan-perbedaan Dan semacam-macam demikian Mari kita memperhatikan beberapa komentar di bawah ini Kalian dari sebagian Tetapi Balak memimpin pertanung itu ke Bamut Baal Atau bukit-bukit Baal Jadi kata Bamut itu artinya high places atau tempat-tempat tinggi atau bukit-bukit gitu ya Jadi Bamut Baal itu bukit-bukit Baal Bukan Karena tempat itu dipersembahkan kepada Baal Jadi nama itu bukan karena Tempat itu tempat persembahan untuk Baal tidak ya Tetapi karena itu merupakan bukit pertama Pada jalan ke dataran-dataran muat Dari mana mereka bisa melihat perkembangan Israel Atau Akhir atau ujung dari bangsa itu Yaitu bagian yang paling jauh dari perkembangan itu Karena Balak memulai dengan anggapan Bahwa Bilyang harus melihat Israel Supaya kutukannya bisa berhasil Ini pandangan dari orang yang namanya Hansenberg Yang diambil oleh dia Dari sini misal masih belum menjelaskan tentang perbedaan terjemahan tadi Tetapi mengapa mereka harus naik dan harus melihat bangsa Israel Itu mereka punya pemikiran Jangan kalau mengutuk Kalau tidak melihat Tidak bisa Harus melihat betul-betul ya Padahal zaman sekarang kalau orang nyantet ya tidak harus melihat betulnya ya Jangan sekarang dukun nyantet Mana dia diajak sama yang bayari Ayo lihat orangnya Tidak ada setelah tidur Zaman dulu kalah canggih sama dukun zaman sekarang Sekarang ada yang telah atau pemikirannya yang sangat bodoh dulu Karena dia berpikir Bilyang harus melihat mereka semua Pada waktu mengucapkan kutuknya Supaya jangan kutuk itu mencapai mereka yang tidak terlihat olehnya Maaf Supaya jangan kutuk itu tidak mencapai mereka yang tidak terlihat olehnya Jadi harus lihat Kalau tidak melihat apa nanti tidak mencapai gitu ya Karena itu Ia membawanya ke tempat tinggi dari Baal atau Bukit Baal Ini sama masih belum memberikan penjelasan Karena Pak Johan sih Bala membawa Bilyang dalam keretanya Ke bukit-bukit dari kerajaannya Bukan hanya karena kekudusannya Dalam kurung sebagaimana keadaannya Nanti saya jelaskan mengapa Dalam kutipan ini saya berikan bahasa Inggrisnya juga ya Ia pikir atau kira Bisa memberikan suatu manfaat pada tenungannya Tetapi juga karena ketinggian mereka Bisa memberinya suatu prospek Untuk penglihatan ya Yang baik sekali tentang perkembangan Israel Yang merupakan objek atau sasaran Pada mana ia harus menembakkan Anak-anak panahnya yang berbisa Suara bagian yang saya taruh dalam kurung itu Dan saya beri warna biru itu Sebagai mana keadaannya itu Terjemahan yang saya berikan Terus terang saya tidak Terlalu yakin dengan terjemahannya Dalam bahasa Inggrisnya Such as it was Such as it was Saya cari kata-kata di titelan kamus Ada sih ada Tetapi memang sukar untuk mau diterjemahkan Dimasukkan ke kalimatnya Jadi bisa diartikan sebagai mana keadaannya Tetapi itu digunakan untuk menunjukkan bahwa Hal yang dibicarakan itu tidak terlalu bagus Jadi di sini Saya bahas ulang kalimatnya Balak membawa pilihan dalam keretanya ke bukit-bukit dari kerajaan Bukan hanya karena kekudusannya Jadi bukit-bukit itu dianggap kudus ya Dan itu dikatakan sebagai mana keadaannya Tetapi itu tidak terlalu bagus Jadi sebetulnya tidak terlalu kudus Itu kira-kiranya ya Jadi dia pikir atau kira bisa memberikan suatu manfaat Pada tenungannya Terbagai Jadi yang lain kira-kira sama Harus melihat Baru bisa Mengutuk Karena Jameson Supaya dari sana Ia bisa melihat bagian yang paling jauh dari bangsa itu Hangtenberg menaksilkan ini Suatu ujung Sebagian dari mereka Tetapi Genesis Diikuti oleh Goetz Menterjemahkan ini Yang paling jauh Yaitu Seluruh bangsa Bahkan sampai ujung-ujung yang paling jauh Jadi mereka menaksilkan ini Yang paling jauh itu Berarti mesti melihat semua Karena kalau mau kutuk Kan ngutuk semua Kalau melihat cuma sebagian Ya yang terkutuk cuma sebagian nanti Dari yang paling jauh pun kelihatan Berarti semua kelihatan Jadi penafsiran dari Hangtenberg Berbeda dengan dua orang yang terakhir ini Kalau Hangtenberg Ujung Pokoknya kelihatan sebagian Tapi kalau mereka Ujung-ujung yang terjauh Jadi semuanya kelihatan Karena maunya semuanya dikutuk Lalu Bode Kementeri Dia enggak perlu bawa subyek dari kutuk Itu harus bisa dilihat Barak menginginkan Untuk mencapai tujuan ini Dengan resiko sekecil mungkin Dan karena itu Ia pertama-tama membawa pilihan Ke bukit-bukit ini Dimana suatu pandangan yang jauh Dan sebagian dari Israel Bisa didapatkan Jadi kalau yang pulpit ini mengatakan Dia nyari aman Kalau bisa melihat semua Mereka bisa melihat sini juga Lalu diserah nanti Jadi cukup melihat sebagian saja Ya Jadi ini perbedaan penafsiran Yang membuat perbedaan Penterjemahan yang tadi diberikan Ya Sekarang saudara Kalau bagi balak atau bilion Tempat dari mana Ia bisa melihat bangsa Israel itu Sangat menentukan Berhasil atau tidaknya Pementukan yang dilakukan Nah karena di bawah ini Kita melihat cerita yang sangat kontras Dengan hal itu Kalau orang itu beriman Maka Beda Pemikirannya Apakah harus melihat Harus ketemu Dan sebagainya Mari kita melihat Matius 8 5-13 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum Datanglah seorang perwira Mendapatkan dia Dan memohon kepadanya Tuhan Hamba aku terbareng di rumah Karena sakit lumpuh Dan ia sangat mencerita Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Tetapi jawab perwira Itu kepadanya Tuhan Aku tidak layak Menerima Tuhan Di dalam rumahku Katakan saja Sepatah kata Maka hambaku itu akan tembuh Berhentikan Yesusnya mau datang Dia yang bilang Kapan lu aku tidak layak Kamu tidak melihat pun Kamu bisa Tidak kecembuh pun bisa Katakan sepatah kata Pasti tembuh Dia begitu yakin Akan kuasa dari Kristus Jadi tidak perlu datang Tidak perlu lihat Ngomong Tukup pasti tembuh Dan dia memberikan alasan Sebab aku sendiri seorang bawah Dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata Pada seorang prajurit itu Pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang ini Datang Maka ia retak Ataupun kepada hambaku Kerjakan ini Maka ia memerjakannya Jadi pokoknya Saat ngomong Dilakukan Nah kalau ini Tuhan Kenapa tidak capai begitu Pasti bisa Jadi itu imannya dia Sekarang ayat 10 Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia Dan berkata Pada mereka yang mengikutinya Aku berkata Kepadamu Sejujurnya iman Sebesar ini Tidak pernah Kujumpai pada seorang pun Di antara orang Israel Aku berkata Pada mu Banyak orang akan datang Ke timur dan barat Dan duduk makan Bersama-sama dengan Abraham Isatnya Yaakob Di dalam kerjaan surga Sedangkan anak Kerjaan itu akan Dijambakan kegelam Dan yang paling gelap Disanalah akan terdapat Ratak dan kertak gigi Lalu Yesus berkata Pada perwira itu Pulanglah Dan jadilah Kepada mu Sebenarnya Kepercaya Nah kepala satu juga Sembuhlah Hambanya Ya jalan ada di sini Kalau orang ini Orang yang beriman Dia tahu Dia tidak butuh Yesusnya datang Dan melihat Atau menjamah Hambanya yang sakit Yesusnya padahal Mau datang Tapi perwira itu Tidak menganggap Perlu Tidak mau Ngerepoti Yesus datang Ke rumahnya Bertemu hamba Yang sakit Hampir mati Dia yakin Dia beriman Bahwa tanpa Bertemu Tanpa melihat Tanpa menyentuh Yesus hanya Dengan cepat Kata Bisa mengabulkan Permohonan Atau doanya Dan menyembuhkan Hambanya Dan Yesus Memuji imannya Sebagai iman Yang begitu besar Yang tidak pernah Dia jumpai Di antara kalangan Orang-orang Yahudi Atau Israel Yesus datang Sebetulnya Tujuan pertamanya Israelnya Datang ditolak Baru pergi ke Mereka lain Tapi Ini Israel Ini justru Imannya Tidak ada yang Modennya Seperti orang Yang non-Yahudi Satu ini Iman orang ini Begitu Hebat Nah saudara Apa yang bisa kita Pikirkan Sebagai penerapan Dalam persoalan ini Adalah Kalau saudara berdoa Tempat Itu tidak Mempengaruhi Apakah doa Saudara manjur Atau tidak manjur Tempat Tidak mempengaruhi Apakah doa Saudara dikabulkan Atau tidak Dikabulkan Tuhan Memang tempat Itu bisa kita Milik itu Berdasarkan Kalau tempat Misalnya Ribut Kita susah Untuk konsentrasi Maka kita Mencari tempat Yang tenang Yang sunyi Tapi tidak ada Tempat khusus Kemana kita Pergi Kalau kita berdoa Di sana Lalu doanya Manjur Doanya didengar Tuhan Tidak ada Omong kocong Seperti itu Di dalam Kristen Tidak ada Tempat Suci Apakah itu Yang sekarang Banyak Bukit doa Orang-orang ini Keranggur Doa Pergi ke Bukit doa Tidak punya Kerjaan Tidak bisa Doa di rumah Lalu kalau Rumahnya dia Memang Rebut Dari Malam ya Ya sudah Pergilah Bukit doa Atau gimana Tapi sudah Jelas Tidak ada Kebutuhan Kita pergi Begitu jauh Ke Bukit doa Atau Bahkan Ketanah Kenaan Atau Israel Atau Bahkan Gereja Setiap berdoa Pagi gereja Saya punya Teman yang Begitu Rajif Ke gereja Pergi luar negeri pun Dia pergi ke gereja Tiap hari Untuk berdoa Saya pikir Tidak bisa doa Di hotel Kalau minggu Memang kebaktian Harus di gereja Tapi kalau berdoa Siapa yang suruh Berdoa ke gereja Kalau saudara Satu persatu Minta Pak Budi Setiap hari Aku mau doa Di gereja Pak Gio Dewa Doa Buka Opin Pager Aku Tidak Datang ke sini Buka Pager Saya tidak peduli Dengan hal seperti itu Karena Memang tidak ada Keharusan Kita tidak punya Yang namanya Tempat suci Doket doa Atau Harus tanah kanan Atau gereja Kalau dinaikkan Di sana Doanya lebih manjur Daripada tempat lain Dan mengingat Gereja kita Ini ruku Kalau saudara Doa di lantai 1 Sama lantai 4 Ya Tepat hujan banter Itu doa Di lantai 4 Sana Kalau saudara Kepingin masuk sorga Mungkin manjur Kebetulan Ada petir nyamber Mungkin Cepat masuk sorga Bisa Tapi saudara Tidak Ada tempat Dimana Kalau saudara Berdoa Lalu doanya Lebih manjur Tidak ada Yang penting Bukan tempat Dimana Saudara berdoa Tapi suasananya Ketenangannya Dan Tujuan Motivasi Cara Saudara berdoa Dan apa yang Saudara doakan Saya tidak peduli Saudara naik Ke gunung Mount Everest Gunung yang Tertinggi Di dunia Wah Ini paling dekat Dengan Tuhan Yang bilang Tuhannya Di sana Siapa Saudara Karena bumi Ini pun Ter Kalau Mount Everest Di sini Orang yang Di sini Yang anggap Tuhannya Di sini Jadi siapa Bila Kalau Mount Everest Di sini Oh Tuhannya Paling dekat Berarti Tuhannya Di sini Kalau gitu Yang doa Di sini Dan dikabulkan Semua Saudara Jangan 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 peduli Dengan tempat Pokoknya Tempatnya Tenang Jangan bisa Berdoa Bahkan Kadang-kadang Doa Doa Yang memang Mentesah Kita Tidak Potong Tempat Tenang Kalau Doa Di WC Jika Tuhan Apa Boleh Tidak Berdoa Di WC Ada Orang Tuhan Tuhan Kudus Kamu Doa Di WC Kudusnya Dia memang Rusak Karena WC Begitu Justru Menghidupkan Tuhan Seperti Memang Kalau Setiap Doa Lalu Pagi WC Itu Gila Tapi Kalau Kebetulan Di Sana Lalu Maaf Atau Sembelit Atau Di Hari Lalu Berdoa Supaya Dua Hal Itu Salah Satunya Yang Dikendalikan Tuhan Tidak Boleh Kita Doa Di WC Apakah Pasti Ditolak Tidak Ada Masalah Berdoa Di WC Boleh Boleh Saja Tidak Doa Dimanapun Tidak Ada Bahaya Atau Apa Boleh Saja Berdoa Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Doa Rutin Sebaiknya Cerita Cari Tempat Yang Sunyi Untuk Bisa Membuat Konsentrasi Lebih Baik Dan Sebagainya Tapi Yang Penting Lebih Penting Adalah Tujuannya Motivasinya Cara Cerita Berdoa Dan Apa Yang Cerita Doakan Jadi Kalaupun Cerita Berdoa Di Tempat Yang Tenang Berdoa Di Gereja Tapi Yang Cerita Berdoakan Tuhan Aku Buat Jorang Sita Yang Tidak 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 Tolong Sampai Berdoa Separu Saja Supaya Kuk Menyap Putus Satu Jangan Dimatikan Tuhan Supaya Dia Menerita Dia Mati Tidak Menerita Dia Ini Ini Semua Yang Menentukan Bukan Tempatnya Nah Saudara Di Israel Ada Yang Dinamakan Tembok Ratapan Koron Kabarnya Itu Merupakan Bagian Tembok Baik Allah Yang Sengaja Disisakan Tidak Dianjurkan Oleh Rumah Orang Rumah Pada Penghancuran Yerusalem Tahun 70 Masih Nah Mula-mula Orang-orang Yahudi Sering Berdoa Di Sana Dan Mendoakan Pemulihan Baik Allah Ini Sudah Doa Yang Tidak Sesuai Kedah Tuhan Tuhan Yang Mencurkan Baik Alanya Tidak Waktu Yesus Mati Terbelah Baik Alanya Sudah Tidak Dapur Dipakai Mereka Pakai Tidak 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 Mencurkan Pada 70 Masih Nah Sudah Tapi Mereka Tetap Tidak Percaya Yesus Masih Jadi Pemulihan Baik Alanya Mereka Kepingin Terus Lakukannya Tetapi Lalu Bukan Orang Orang Yaudi Saja Yang Berdoa Di Sana Orang Orang Non Yaudi Orang Orang Getah Yang Pergi Bersiarah Ke Israel Sana Lalu Mengikuti Tradisi Bodoh Ini Untuk Juga Secara Bodoh Berdoa Di Sana Dan Mereka Berdoa Apa Supaya Baik Alanya Didirikan Lagi Itu Lagi-lagi Doa Bodoh Yang Tidak Sesuai Kena Tuhan Dan Bahkan Kalau Ada Orang Malah Kristus Kesana Saya Mendengar Karena Misalnya Famili Saya Pergi Kesana Kamu Kesana Titik Dia Tulis Di Kertas Doanya Tolong Ya Titik Kamu Kesenggur Latapan Itu Ada Lubang Lubang Kesenggur Latapan Taruh Di Sana Pikirnya Kalau Taruh Di Sana Lalu Doanya Sampai Kepada Tuhan Kalau Memang Mau Begitu Titik Handphone Aja Taruh Di sana Jadi Bisa Tuhan Orang Geduh Gobloknya Kok Habis Habis Gobloknya Orang Satu Kampung Diambil Semua Dan Ini Kegilaan Yang Takyul Dan Sama Sekali Salah Kalau Saya Beratakan Tempatnya Sudah Salah Gila Apa Terdoa Di sana Itu Urusannya Yahudian Sebetulnya Agamanya Sudah Sama Sekali Bertentangan Dengan Kita Kita Percaya Kristus Dia Tidak Kita Percaya Cepat Perjanjian Baru Dia Tidak Nyaris Tidak Persamaan Dia Lebih Mirip Islam Daripada Kita Daripada Mirip Dengan Kita Mirip Kepada Islam Sama 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 Tidak Percaya Kristus Selamat Dan Sebagainya Siapa Orang Orang Kristen Yang Mengidentikan Dirinya Dengan Agama Yahudi Itu Orang Bodoh Yang Tidak Mengerti Kristen Itu Apa Dan Agama Yahudi Itu Apa Kita Bertentangan Frontal Dengan Mekan Sangat Banyak Hal Dasari Kembali Pada Urusan Doa Tempat Tidak Menentukan Apa Yang Sudah Doakan Apa Tujuannya Apa Motivasinya Jangan Berdoa Itu Yang Penting Sekarang Kita Masuk Dalam Point B Pemberian Korban Jodera Tidak Bilangan 23 1 Dan 2 Lalu Berkata Bilihan Bab Balak Dirikanlah Bagiku Disini 7 Metah Dan Siapkanlah Bagiku Disini 7 Ekor Lempu Jantan 7 Ekor Domba Jantan Balak Melakukan Seperti yang Dikatakan Bilihan Maka Balak Dan Bilihan Mempersembahkan Sekol Lempu Jantan Di atas Setiap Mesbah Itu Sepertama Yang kita Bisa Lihat Balak Taat Apapun Yang Bilihan Ngomong Gak Peduli Ada Dasarnya Atau Nggak Ada Dasarnya Jadi Ketatan Balak Bilihan Menunjukkan Kepercayaannya Kepada Bilihan Memang Biasanya Nabi Palsu Dipercayai Sama Jemaatnya Dengan Membutah Pokoknya Bila A A Kalau Nabi Asli Mesnya Yang Ajar Jemaatnya Jangan Percaya Omonganku Kecuali Omonganku Punya Dasar Alkitab Dan Dasar Alkitab Ditastirkan Secara Benar Tapi Kalau Nabi Palsu Dia Nggak Ngajar Model Demikian Dia Senang Jemaatnya Percaya Omongan Dia Apapun Omongannya Nggak Peduli Cocok Alkitab Bertentangan Alkitab Nggak Urusan Dan Saya Yakin Bilihan Juga Pasti Nggak Bala Ngajar Balak Apapun Jadi Bala Percaya Saja Dan Bilihan Mungkin Senang Kalau Saya Nggak Senang Jemaat Yang Percaya Apapun Yang Saya Omong Tanpa Dasar Alkitab Pun Dipercaya Saya Nggak Senang Tapi Kalau Nabi Palsu Senang Dia Senang Dia Yang Dipercaya Bukan Tuhan Yang Dipercaya Kalau Saya Saya Percaya Tuhan Dan Bukannya Pada Saya Saya Percayalah Hanya Pada Waktu Saya Sesuai Benar Sekarang Mari Kita Lihat Komentar Dari Percaya Hal Meletakkan Kepercaya Pada Bilihan Karena Ia adalah Seorang Nabi Tuhan Dan Bisa Diharapkan Untuk Mengudahkan Pengaruhnya Untuk Mengubah Rencana Tuhan Mungkin Bahkan Untuk Berkerja Menentang Rencana Itu Betapa Sering Orang Orang Mencari Bantuan Dari Agara Untuk Menentang Allah Betapa Sering Mereka Mencari Dukungan Dan Penghiburan Agamawi Dalam Melakukan Apa Yang Mereka Pasti Tahu Merupakan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Hukum Moral Allah Sudah Itu Sesuatu Yang Memang Banyak Digunakan Bukan Dalam Gertentok Agama Lain Juga Dari Bantuan Dari Agama Menentang Allah Agama Menjadikan Kedah Untuk Berbuat Dosa Untuk Menentang Tuhan Ayat Ayat Dari Kitab Dujui Dipakai Untuk Menentang Tuhan Ini banyak Tapi Poinnya Disini Lebih Saya Tekankan Pada Kepercayaan Balak Yang Luar Biasa Kepada Biliam Yang Adalah Nabi Palsu Dan Ini Betul-betul Merupakan Suatu Yang Aneh Dan Menyedikan Bahwa Seringkali Orang-orang Kafir Lebih Percaya Dan Taat Kepada Nabi-Nabi Palsu Mereka Dibandingkan Dengan Orang-orang Kristen Kepada Nabi-Nabi Asli Mereka Saudara Kalau Saudara Cari Di dalam Kalangan-kalangan Yang Sersat Yang Saya Ceritakan Disini Siapa Namanya Saya Melihat Orang-orang Yang Luar biasa Fanatik Yang Peduli Gembalanya Atau Pendetanya Diserang Habis-habisan Tetap Dia Dukung Mati-matian Pendetanya Serangan Ini Mereka Tidak Bisa Jawab Pendetanya Nabi Palsu Tidak Bisa Jawab Eh Tetap Dia Percaya Mati-matian Di Facebook Juga Ada Satu Orang Yang Ya Sebetulnya Dari Dulu Saya Tahu Dia Punya Kepercayaan Kepercayaan Yang Kacau Bang Tapi Dia Senang Dengan Tulisan Tulisan Saya Yang Saya Masukkan Ke Facebook Nah Barusan Dia Buat Status Tentang Orang Nabi Saya Lupa Namanya William Musah Musah Kata Lupa Saya Dan Dia Percaya Nabi Itu Wah Dia Baca Bukunya Dia Dapat Burka Banyak Apa Macem-macem Saya Tahu Nama Orang Itu Nabi Itu Saya Tahu Nabi Itu Saya Cari Di Google Eh Orang Ini Ternyata Seorang Pemajar Sesat Dia Dapat Dunggal Dan Macem-macem Hal Yang Lain Lalu Dia Pernah Benubuat Dan Nubuat Tidak Terjadi Jadi Itu Saja Yang Saya Cukli Saya Ambil Kita Ulangan Dan Bakenya Yang Seorang Nabi Benubuat Atau Menubuat Tanda Lalu Tidak Terjadi Jangan Takut Dan Jadi Itu Satu Nubuat Tidak Tercapai Itu Sudah Nabi Palsu Dan Saya Berikan Orang Ini Benubuat Menurut Wikipedia Dia Tidak Tercapai Dan Menurut Ini Dia Nabi Palsu Saya Pertanya Dia Mau Berdaya Saya Dia Cuma Berkata Aku Menghargai Kamu Tapi Terus Melanjutkan Pertanya Sama Nabi Palsu Dia Terserah Dia Mau Seset Mau Apa Terserah Tugas Saya Memperingatkan Saya Sudah Mengingatkan Saya Memang Sudah Mengira Kalau Saya Ngomong Dia Tidak Akan Mau Berdaya Tapi Dia Tetap Dia Pertama Bilang Ya Itu Ngomongannya Wikipedia Bahwa Dia Bernubuat Apa Ya Bener Dia Baca Banyak Buku-bukunya Nabi Itu Kok Tidak Pernah Tahu Ada Nubuat Modul Seperti Itu Kalau Pernah Nubuatnya Ajarannya Itu Banyak Yang Sesat Sudahan Tidak Urusan Itu Dan Dia Tetap Ngotet Ya Sudah Saya Melihat Bahwa Orang Orang Kristen KTP Atau Orang Orang Kafir Belagi Pertaya Dan Taat Kepada Nabi Nabi Palsu Mereka Ini Dalam Kristen Maupun Agama Lain Dokoknya Pemimpin Agama Ah Ah Tidak Peduli Kitab Suci Mereka Tidak Suci Kristen Ngomong Apa Tidak Peduli Pokoknya Nabi Ngomong Pertaya Tapi Orang Kristen Sendiri Yang Sejati Atau Ya Sejati Yang Soekarno Mastikan Orang Sederi Nabi Nabi Aslinya Ngajat Dengan Dasar Alkitab Pun Seringkali Mereka Tidak Berjaya Atau Mereka Mungkin Pertaya Tapi Tidak Ngudis Mereka Tidak Merindukan Firmannya Mereka Tidak Peduli Firmannya Itu Luar Biasa Banyak Dan Ini Menyadikan Kenapa Gerangan Orang Orang Setelah Lebih Percaya Pada Nabi Nabi Palsunya Dimandangkan Orang Orang Yang Mengaku Kristen Kepada Nabi Aslinya Memang Jangan Jangan Perjaya Nabi Aslinya Harus Dia Mengobatkan Firman Tuhan Dengan Tafsiran Yang Benar Kalau Salah Ya Memang Tetap Tidak Bisa Dipercaya Tetapi Kalau Tidak Bisa Membuktikan Kesalahannya Ya Mestinya Harus Menerima Sekarang Di Dalam Alkitab Seperti Sahabat Dalam BL Itu adalah Hari Ketujuh Jumlah Lampu Dalam Kemah Suci Juga Tujuh Keluaran 25 37 Dan Sebagainya Dan Sebagainya Tapi Sudah Ini Lalu Menyebabkan Banyak Orang Mempunyai Kepertayaan Yang Bersifat Tahyul Terhadap Bilangan Tujuh Ini Dan Ini Tidak Boleh Kita Tiru Sekarang Mari Kita Melihat COVID-19 Belakangan Banyak Tahyul Tahyul Yang Anak Ditemukan Dan Di bawah Kepura-kuraan Ini Iblik Dengan Lijik Menipu Orang-orang Yang Menyedihkan Dengan Membujuk Atau Meyakinkan Mereka Bahwa Ada Kebaikan Kebaikan Rahasia Dalam Bilangan Tujuh Ini Adalah Jelas Bahwa Bilang Dipengaruhi Oleh Pikiran Atau Gagasan Yang Persifat Kayalan Ini Pada Waktu Ia Berusaha Menarik Arah Turun Oleh Tujuh Mesbah Dan Dua Kali Tujuh Korban Tetapi Andalah Kita Belajar Dari Ketundukan Yang Cepat Dari Bahwa Tahyul Tidak Menghemat Pengeluaran Ataupun Menolak Apapun Yang Diminta Oleh Tuan Tuan Dari Kesalahan Kesalahan Dari Tuan Tuan Guru Guru Dia Dia Pakai Bahasa Inggrisnya Master Guru Mungkin Lebih Tempat Guru Disini Tuan Tuan Dari Kesalahan Kesalahan Guru Kesalahan Dan Sudah Sangat Banyak Tahyul Tapi Dipercaya Secara Mutlak Karena Itu Hati-hati Dengan Segala Macam Tahyul Pertama Sebagai Penerapan Jangan Mempercaya Bilangan Apapun Sebagai Bagus Atau Buruk Karena Alas Itu Tiga Berarti Tiga Itu Bagus Nah Saudara Ujian Dapat Nilai Tiga Yaitu Tidak Bagus Belaskan Jadi Angka Yang Bagus Angka Sial Tidak Ada Dalam Kristen Saya Berikan Contoh Pertama Yang Banyak Orang Menganggap Angka Tiga Belas Sebagai Angka Sial Kalau Ini Luar Biasa Banyak Sampai Sampai Bangunan Bangunan Hotel Hotel Yang Tinggi Tidak Mempunyai Tingkat Ke Tiga Belas Rumah Juga Dari Sebelas Lontet Lima Belas Tidak Tidak Coba Cari Orang Danda Yang Nomor Tiga Belas Mungkin Ada Saya Tidak 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 Banyak Yang Lontet Demikian Juga Bilemen Empat Atau Yang Mengandung Angka Empat Empat Belas Dua Empat Pokoknya Mengandung Angka Empat Dianggap Sial Banyak Orang Tionghoa Karena Angka Empat Dalam Bahasa Tionghoa Yang Hoki Yang Itu Si Satu J Dua Sa Tiga Si Empat Empat Si Tapi Si Juga Berarti Mati Karena Si Itu Berarti Empat Dan Juga Berarti Mati Maka Angka Empat Dianggap Bagi Angka Sial Karena Artinya Mati Dulu Pergi Ke Tempatnya Edi Burwani Kebaktian Ataupun Waktu dulu Dia masih Di sana Pergi Ke puncak Marina Naik lift Jadi bisa melihat Lift Itu Tidak ada Lantai Empat Lantai Tiga Belas Dan Lantai Empat Belas Tidak ada Tiga Lontak Lima Dan Dua Belas Lontak Lima Belas Atau Lima Belas Ada Benda Pokoknya Tiga 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 Nomor Fleksi Saya Dulu Saya punya Nomor Fleksi Tergolong Dantik Tujuh Satu Empat Tiga 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 Empat Nomor Dantik Saya Belikan Nomor Dantik Tujuh Satu Lampun Disinnya Empat Lampun Lampun Nya Empat Disini Tiga Nya Empat Kali Teman Saya Iki Nomor Abes Kasih Aku Tidak Mau Karena Ada Angka Empat Nya Jelas Mereka Yang Menganggap Si Itu Sebagai Sial Mereka Tidak Mempercayai Atau Tidak Tau Kata-kata Paulus Mati Adalah Keuntungan Filipis Satu Ayat 21 Mestinya Situ Jadi Angka Keberuntungan Mestinya Ya Senang Dengan Angka Empat Mati Mas Sosorga Kok Lugobrok Sekalilah Mereka Memang Tidak Punya Iman Model Seperti Itu Ya Bisa Saja Sangat Banyak Hal Seperti Itu Angka Sial Angka Beruntung 8 8 8 Wah Itu Wah Kayak Bagus Sekali 9 9 9 Wah Bagus Contoh Kedua Banyak Orang Kristen Katanya Kristen Yang Kalau Kematian Keluarga Lalu Ngadakan Distan Hari Ketiga Hari Ketujuh Hari Kepat Puluh Dan Sebagainya Dan Sebagainya Saya Gak Susi Dateng Dondara Masjid Dondara Kalau Saya Dondara Kota Mungkin Saya Dateng Tak Labrak Habis Habisan Dondara Inilah Laki-laki Merupakan Tradisi Yang Berbau Takhil Katanya Tiga Hari Rok Yang Masih Sekeliling Nek Saya Tau Laku Saya Tau Tujuh Hari Di mana Empat Tuh Hari Pagi Saya Tau Laku Pokoknya Ada Tradisi Seperti Itu Jangan Menghadiri Acara Acara Maaf Saya Kok bisa Tulis Acara Acara Mesti Acara Acara Jangan Hadiri Acara Acara Seperti Kalau Diundang Bilang Aku Tidak datang Dan pada Waktu Ditanya Apa Jangan Dusta Dengan Alasan Repot Yang Tidak Ada Waktu Aku Tidak Mau Datang Karena Itu Tak Ngomong Terang Sekali Tidak Dia Yang Kau Dusta Aku Repot Dia Mekir Oh Tidak Bisa Tidak Datang Karena Repot Bukan Karena Urusan Ini Lain Kali Diundang Laki Hari Tiga Tidak Datang Hari Ketujuh Diundang Ketujuh Dada Hari Ketujuh Diundang Gak Mari Maksud Repot Terus Jadilah Orang Jujur Seperti Tidak Usah Sungkan Aku Tidak Mau Datang Mau Kasar Aku Tidak Kenapa Kamu Berserah Takhir Dan Aku Tidak Mau Takhir Agamaku Melarang Takhir Ada Hari Ketiga Hari Kedua Aku Datang Hari Kempat Aku Datang Dan Kalau Saudara Pergi Ke Toko Yang Jualan Nomor HP Yang Saudara Bisa Melihat Nomor Nomor HP Tertentu Bisa Harganya Puluhan Juta Rupiah Karena Saudara Dianggap Merupakan Nomor Yang Membawa Keberuntungan Hoki Lopon 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 Waduh Larang Saudara Tidak Cuma Ratusan Ribu Bisa Puluhan Juta Bisa Ratusan Juta Karena Orang Percaya Keberuntungan Ini Lagi-lagi Orang Goblok Yang Memuntungkan Penjual Nomor HP Saudara Ya Karena Kau Ini Memang Orang Kafir Itu Mau Membayar Berapapun Demi Takhiol Yang Mereka Percayai Cipalak Bangun Mesbah Itu Kan Luar Duit Domba Jantan Tujuh Ekor Lembu Jantan Tujuh Ekor Luar Duit Dia Nggak Ambil Pusik Mau Tujuh Mau Tujuh Tujuh Pokoknya Bilang Minta Turuti Mereka Percaya Mereka Relah Berapapun Misalnya Saudara Mereka Yang Percaya Bahwa Kalau Ada Yang Mati Supaya Jangan Di Atas Bambung Buatkan Rumah Rumah Kertas Diobong Nanti Supaya Disana Tunda Repot Manggil Gojek Ya Dibuatkan Ferrari Kertas Diobong Dan Sebagainya Tapi Saya Nggak Pernah Tahu Dibuatkan Cewek Kertas Lalu Diobong Anda Mengerti Kenapa Anda Dia Paling Butuh Cewek Mau Di Sana Kenapa Anda Dikasih Cewek Dan Mereka Kalau Anda Percaya Buat Tahu Pagi Tempat Orang Yang Buat Rumah Rumah Kertas Pertama Pertama Harganya Rumah 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 Cuma Dari Kertas Harganya Mahal Dan Kedua Nggak Boleh Ditawar Lagi-lagi Itu Tahyul Net Ditawar Nggak Raya Pes Nggak Mau Ditawar Sudara Dulu Didekatnya Rumahnya Liman Ada Orang Yang Buat Kedua Tadi Liman Tahu Liman Yang Beritahu Saya Itu Sudah Harganya Mahal Nggak Boleh Tawar Dan Jadi Kalau Mereka Mau Beli Begituan Berapapun Juntan Itu Rumah Model Kertas Kedua Dan Dibakar Dengan Pemikiran Yang Mati Dapat Rumah Dan Sebagainya Sebagainya Juga Mereka Nggak Pusing Membayar Biaya Mahal Untuk Suhu Atau Paranormal Yang Manapun Yang Memberitahu Mereka Tentang Hong Sui Atau Feng Sui Dari rumah Mereka Atau Tempat Kerja Mereka Oh Ini Ada Kolam Di 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 Segalah Ada Ngomong Kosong Memang Kadang Kadang Kita Harus Ngikuti Omongan Omongan Ini Kalau Kita Nggak Mau Rugi Misalnya Kita Mau Beli Rumah Tau Rumah Itu Tososate Rumah Tososate Itu Jarang Orang Mau Beli Nanti Pada Waktu Sudah Mau Jual Tengah Nanti Jualnya Jadi Karena Tradisi Budayanya Banyak Yang Nggak Mau Beli Rumah Tososate Saya Juga Nggak Mau Beli Rumah Tososate Sudah Kejuali Saya Yakin Saya Tinggal Seumur Hidup Saya Tinggal Seumur Hidup Nanti Bapak Anies Tidak Bisa Jual Jadi Menuruti Bukan Karena Kita Perjad Tradisi Tapi Karena Nanti Jualnya Nggak Ada Orang Yang Mau Karena Semua Menganggap Itu Sia Dan Sebagainya Dan Sebagainya Sudah Di Sekeliling Kita Tahyo Luar Biasa Banyak Orang Jawa Orang Cina Orang Suku Manapun Di Indonesia Ini Punya Tahyonya Masing-masing Dan Luar Biasa Banyak Dan Sudah Kristen Melarang Tahyo Jangan Mengikuti Asara Apapun Urusan Apapun Yang Dihubungan Dengan Tahyo Sekarang Kita masukkan Yang ketiga Pendirian Mesbah Maupun Pemberian Korban Yang mereka Lakukan Tidak Mempunyai Dasar Alkitab Dan Bahkan Bertentangan Dengan Alkitab Memang Kita tidak tahu Alkitab Pada saat itu Sudah Ada Seberapa Banyak Memilih Jamannya Bilya Menerimasi Jamannya Mudah Juga Bilya Meminta Balak Untuk Membangun Titik-titik Tujuh Mesbah Di sana Dimana Tujuh Lembu Jantan Dan Tujuh Domba Jantan Bisa Dikorbankan Seekor Lembu Jantan Dan Seekor Domba Jantan Untuk Setiap Mesbah Dan Dengan Pasal 23 14 29 30 Tidak Ada Instruksi Atau Terat Alkitab Untuk Apa Yang Bilya Melakukan Jadi Bisa Dianggap Bahwa Korban-korban Itu merupakan Bagian Dari Suatu Upacara Kafir Juga Mereka Mempersembahkan Dengan Cara Semaunya Sendiri Sama Sekali Tidak Mengikuti Cara Tuhan Misalnya Ada Imam Yang Mempersembahkan Korban Dan Bagainya Karena Mari Kita Melihat Jenisan Faust Dan Brown Mengatakan Dikian Dirikanlah Bagiku Di Seri Tujuh Mesbah Adalah Jelas Dari Bilangan 23 Ayat 4 Bahwa Mesbah Itu Dipersiapkan Untuk Penyempan Alah Alah Yang Benar Sekalipun Dalam Memilih Tempat Tinggi Atau Bukit Baal Sebagai Tempat Mereka Dan Mendirikan Sejumlah Mesbah Lalu Diberikan Korong Diberikan Ayat Terfranji 218 22 118 13 18 11 21 Dan Bukannya Hanya Satu Mesbah Seperti Yang Teras Sipta Bilyang Mencampur Tahyul Tahyul Dengan Ibadah Atau Penyembahan Ilahi Orang Orang Kabir Baik pada Zaman Kuno Maupun Modern Melekatkan Suatu Kebaikan Yang Misterius Pada Bilangan 7 Dan Bilyang Dalam Memerintahkan Persiapan Begitu Banyak Mesbah Merancang Untuk Memimungkan Dan Menipu Raja Itu Saya Baca Eta Telefrensinya Bilangan 23 Maka Allah Menemui Bilyang Lalu Bilyang Berkata Kepadanya Ketujuh Mesbah Telah Kuatur Kupersembahkan Dan Pagainya Berarti Dia Memang Mempersembahkan Kepada Allah Sekarang Kita Lihat Ayat Yang Lain 2 Raja 18 Ayat Yang 22 Dan Apabila Kamu Berkata Kepadaku Kami Berharap Tuhan Allah Kami Bukankah Dia Yang Bukit Bukit Pengorban Nanya Dan Mesbah Mesbah Telah Dijauhkan Oleh Hizkiah Hizkiah Menjauhkan Semua Itu Mentah Tuhan Sambil Berkata Waliu Dan Yerusalem Di depan Mesbah Yang Dihir Salam Inilah Kamu Sujud Menyembah Jadi Tuhan Maunya Satu Mesbah Bukan Tujuh Lalu Tuhan Saya Dikan Tatatan Juga Tentang Hal Ini Kalau Tuhan Jatuh 22 Mengatakan Di depan Mesbah Yang Dihir Sang Inlah Kamu Sujud Menyembah Ingat Ya Ini Berlaku Hanya Jaman Perjanjian Lama Tidak Berlaku Jaman Perjanjian Baru Jadi Kalau Ini Dipakai Sebagai Orang Orang Yang Pergi Yerusalem Lalu Beribadah Di Sana Ya Mereka Gila Ya Tiap Hari Minggu Pergil Ke sana Hari Sabtu Ya Tiap Hari Sabtu Pergil Ke sana Bisa Lakukan Tondak Dengan Dasar Apa Saya Mengatakan Bahwa Ini Tidak Terlaku Dalam Pada Jam Kejian Yang Baru Yohana Pasal 4 Ayat 24 Ini Pembiharan Yesus Dengan Perempuan Samaria Itu Ya Ini Perempuan Samaria Yang Nenek Moyang Kami Menyembah Di Atas Gunung Ini Kan Mereka Samaria Beda Ya Tetapi Kamu Kamu Yaudi Katakan Bahwa Yerusalem Tempat Orang Menyembah Kata Yesus Kepadaku Kepadanya Perjalan Kepadaku Hai Perempuan Saatnya Akan Tiba Bahwa Kamu Akan Menyembah Bapak Bukan Di Gunung Ini Bukan Juga Di Yerusalem Tidak Kamu Menyembah Apa Yang Tidak Kamu Kenal Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Sebab Keselamatan Datang Dari Bangsa Yaudi Tetapi Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Sekarang Bahwa Menyembah Benar Akan Menyembah Bapak Dalam Roh Dan Kebenaran Sebab Bapak Mengenagi Penyembah Penyembah Demikian Alatul Dan Barang Siapa Menyembah Dia Harus Menyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Pertama Saya Jelaskan Yang Warna Hijau Warna Hijau Itu Di Ayat 21 Mengatakan Saatnya Akan Tiba Di Ayat 23 Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Sekarang Ini Om Tapi Ini Suatu Ungkapan Yang Berarti Bahwa Saat Itu Sedang Dalam Proses Pengenapan Sedikit Demis Sedikit Sedang Dikendapi Itu Artinya Jadi Dalam Zaman PL Dan PL Berlangsung Sampai Yesus Mati Di Atas Kaisal Itu Secara Teologis Saat itu Tire Baik Sobek Sudah Baik Alanya Singkir Kan Lagi Yer Salah Ketempat Suci Dan Bagainya Jadi Saudara Sampai Saat Itu Memang Beribadah Diri Salah Dan Bagainya Berlaku Tetapi Saudara Sedang Berlangsung Dan Pada Waktu Salah Terjadi Maka Sudah Betul Betul Berlaku Apa Yang Yesus Katakan Penyembahan Dalam PL Itu Penyembahan Yang Lahiri Ada Jang Doanya Ada Giblet Seperti Orang Islam Ada Giblet Mereka Juga Ada Giblet Dan Ada Tempat Doanya Hal Semua Lahiri Lihat Disini Sekankan Penyembah Dalam Roh Dan Kebenaran Roh Disini Dikontraskan Dengan Penyembahan Lahiri Dia Sudah Sedat Yesus Mati Dan Bangkit Sudah Tidak Ada Bagi Kita Giblet Tempat Doa Jang Doa Tidak Ada Paulus Bilang Berdoa Senantiasa Jadi Tidak Punya Lagi Kita Jam Doa Harus Jam Cekian Itu Ibadah Perjanjian Lang Makanya Sudah Kalau Orang Mengatakan Bahwa Ada PL Ada PB Setelah Disambung Lagi Dengan Al-Quran Hal Yang Paling Tidak Memungkinkan Adalah PL Itu Ibadah Lahiri PB Ibadah Rohani Membuang Semua Jam Doa Dan Qiblat Dan Bagainya Kalau Lalu Tambah Dengan Al-Quran Balik Lagi Ke PL Lagi Dan Ini Sama Sekali Secara Teologis Sama Sekali Tidak Masuk Akal Jadi Yang Terima Al-Quran Jangan Terima Al-Quran Yang Terima Al-Quran Buang Al-Quran Menerima Keduanya Berarti Saudara Tidak Punya Logika Hanya Bisa Terima Salah Satu Saudara Kembali Pada Ayatnya Yang Saya Tekankan Dalam 218 Di Depan Medbah Yang Di Yerusalem Inilah Kamu harus Menyembah Berarti Satu Medbah Kalipun Ayatnya Jelas Belum Ada Pada Jamannya Dilihat Sekarang Yesaya 7 Kata 78 Pada Waktu Manusia Akan Memandang Dia Yang Menjadikannya Dan Matanya Akan Melihat Yang Nah Khusus Allah Israel Ia Tidak Memandang Men 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 Tangannya Yang Yang Berhala Dan Perdupan Perdupan Lalu Yerim 11 13 Sebab Seperti Banyaknya Kota Demikian Banyaknya Para Allah Hayyuda Dan Seperti Banyaknya Jalan Yerusalem Demikian Banyaknya Medbah Yang Kamu Dikati Membakar Korban Para Baal Ternyata Dua Ayat Ini Saya Tidak Terlalu Merasa Cocok Ya Karena Bicara Tentang Berhala Hujat 11 Hujat 8 Mesbah 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 Itu Menjadikan Mereka Berdosa Tuhan Tidak Butuh Banyak Mesbah Dia Minta Cuma Satu Hujat Kula Satu Isra Telepon Anggur Yang Riap Tumuh Yang Menghasilkan Buah Makin Banyak Buah Makin Banyak Dibuat Mesbah Mesbah Makin Banyak Makin Baik Tanah Makin Baik Dibuat Tuku Berhala Lagi Lagi Seturnya Ini Berurusan Berhala Tujuh Mesbah Dia Selalu Satu Mesbah Bahkan Malah Abdu Abram Mau Persembahkan Isra Dia Hanya Persembahkan Dia Hanya Buat Satu Mesbah Dia Bukan Buat Tujuh Mesbah Siapa Yang Suruh Buat Tujuh Bila Tidak Tersara Apapun Mengapa Mesti Tujuh Dan Korbannya Juga Tujuh Tujuh Tidak Ada Tujuan Kembal Tujuan Atau Motivasi Dari Persembahan Korban Itu Tujuan Atau Motivasi Dari Pemberian Banyak Korban Tujuh Itu Bisa Secara Implisit Terlihat Dari Kata Kata Bilyang Kepada Tuhan Pada Waktu Dia Bertemu Dengan Tuhan Kita Baca Ulang Bilangan 23 4 Maka Allah Menemui Bilyang Lalu Bilyang Berkata Kepatanya Ketujuh Mesbah Itu Telah Ku Atur Dan Ku Persembahkan Seekor Jantan Dan Memang Tidak Ada Kata Kata Explicit Tetapi Maksud Implicit Rasanya Ada Apa Maksudnya Kata Kata Itu Wala Dia Membanggakan Apa Yang Sudah Dia Persembahkan Kepada Tuhan Jangan Tidur Hal Model Seperti Ini Saya Tidak Persembahkan Apa Dan Berapa Jangan Bangga Apa Yang Sudah Persembahkan Apa Sudah Sudah Lakukan Untuk Tuhan Banyak Orang Kapir Banyak Orang Kesenggara TV Juga Bangga Atas Upadara Yang Mereka Adakan Atau Lakukan Bagi Tuhan Dan Apa Yang Telah Mereka Lakukan Untuk Persembahkan Bagi Tuhan Padahal Sudah Bilyang Bangga Apanya Dia Tidak Keluar Karena Apa Kok Balak Yang Keluarkan Kan Banyak Orang Kesenggara Seperti Bilyang Yang Senang Melakukan Sesuatu Untuk Tuhan Dalam Tanah Petik Tanpa Mengeluarkan Biaya Atau Pengorbanan Bahkan Kalau Bisa Dengan Mendapatkan Suatu Keuntungan Ini Merupakan Salah Satu Jiri Nabi Palsu Nabi Palsu Jirinya Banyak Tidak Selalu Jirinya Ini Tapi Banyak Yang Jirinya Seperti Ini Cari Keuntungan Gereja Gereja Didirikan Dengan Motivasi Bisnis Dengan Motivasi Cari Duit Orang Jadi Pendeta Jadi Amat Tuhan Dengan Motivasi Profesi Dengan Motivasi Cari Duit Ini Seturnya Sama Seperti Bilyang Gabi Kalau Orang Pergi Ke Gereja Khususnya Pada Perayaan Natal Cari Makan Laki Laki Modennya Seperti Bilyang Paribandingkan Dengan Ayat Tadi Bawa Ini Tentang Hal Seperti Ini Pertama Yeremia 8 Sebab Itu Aku Akan Memberikan Istri Istri Mereka Kepada Orang Lain Ladang Ladang Mereka Kepada Penjajah Sesungguhnya Dari Yang Kedil Sampai Yang Besar Semuanya Mengejar Untung Pahit Nabi Maupun Imam Semuanya Melakukan Tipu Mati Nafsir Saya pikir Ini Zaman dulu Zaman Sekalang Yang Moden Demikian Buatnya Luar Biasa Kalau E2 Yes Kiar 34 Ayat 2 4 Hayat Anak Manusia Bernu Buatlah Melawan Gembala Gembala Israel Bernu Buatlah Dan Katakanlah Kepada Mereka Kepada Gembala Gembala Itu Bagilah Firmat Tuhan Allah Celakanlah Gembala Gembala Israel Yang Mengembalakan Dirinya Sendiri Bukankah Domba Domba Yang Seharusnya Dikembalakan Oleh Gembala Gembala Itu Kamu Menikmati Susunya Dari Bulunya Kamu Buat Pakaian Yang Gemut Kamu Sembeli Tetapi Domba Domba Itu Tidak Kamu Gembalakan Yang Lemah Tidak Kamu Kuatkan Yang Tidak Kamu Obati Yang Luka Tidak Kamu Balut Yang Tersusat Tidak Kamu Bawa Pulang Yang Hilang Tidak Kamu Cari Melainkan Kamu Incak Incak Mereka Dengan Kekerasan Kejaman Jaman Sekarang Banyak Yang So Gito Diopeni Yang Kaya Wah Pengartiannya Luar Biasa Baru Sakit Panun Dikunjungi Tiap Hari Kalau Yang Mengarap Bah Kena It Bah Kena Apa Persetan Bah Mertia Lebih Baik Yang Murus Cuma Mengarap Jadi Ini Orang Yang Cuma Jadi Pendeta Dan Cari Manfaat Apa Keuntungan Apa Bisa Dia Ambil Dari Domba Domba Itu Kalau Dombanya Butuh Sesuatu Dia Tidak Peduli Persetan Tapi Kalau Ada Sesuatu Yang Bisa Dia Dapatkan Dia Mau Ini Contoh Dari Nabi Palsu Ya Dari Keuntungan Sekarang Ayat Yang Tiga Mika Tiga Tiga Lima Bagilah Firman Tuhan Tuhan Para Nabi Yang Menyesatkan Bangsaku Ya Apabila Mereka Mendapatkan Sesuatu Untuk Dikunyah Maka Mereka Menyaruhkan Damai Tetapi Orang Yang Tidak Memberi Sesuatu Kedalam Mulut Mereka Maka Mereka Menyatakan Peran Ini Sebetulnya Balsa Yang Menye Sungguh Sungguh Kasih Kasih Murutnya Kasih Sot Tidak Berarti Kasih Makanan Mereka Serukan Damai Tidak Peduli Dosa Bagaimanapun Tidak 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 Dikasih Makanan Tapi Barang Untuk Orang Yang Tidak 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 Serukan Peran Pikirkan Terat Jemaat Yang Miskin Dan Jemaat Yang Melara Miskin Dan Kayak Ini Sudah Merupakan Petunjuk Dia Seperti Orang Yang Digambarkan Disini Sekarang Ayat Selanjutnya Mika 3 11 Para Kepalanya Memutuskan Hukum Karena Suap Dan Para Imam Memberi Pengajaran Karena Bayaran Para Nabi Yang Menendung Karena Uang Padahal Mereka Bersandar Kepada Tuhan Dengan Berkata Bukankah Tuhan Ada Tengah Tengah Kita Tidak Akan Datang Mata Menimpa Kita Omongannya Si Rohani Sudara Tapi Dalam Faktanya Mereka Melakukan Semua Pelayanan Itu Demi Uang Kalau Jangan Melakukan Pelayanan Demi Uang Rusak Sudara Cinta Uang Agar Segala Kejahatan Sekarang Kita Lihat Ada Poin Lima Roma 16 17 18 Tetapi Aku Menajatkan Kamu Sudara Sudara Supaya Kamu Waspada Terhadap Mereka Yang Bertentangan Dengan Pengajaran Yang Telah Kamu Terima Menimbulkan Perpecahan Dan Kodan Sebab Itu Hindai Dan Mereka Sebab Orang Orang Demikian Tidak Melayani Kristus Tuhan Kita Tetapi Melayani Perlut Mereka Sendiri Dan Dengan Kata Kata Mereka Muluk Muluk Dan Bahasa Mereka Manis Mereka Menipu Orang Orang Yang Tulus Hatinya Sudara Kamu Hati Hati Sama Orang Yang Pendeta Yang Bahasanya Lus Mulutnya Manis Setiap Ketemu Puji Tuhan Haleluya Tuhan Memberkati Tanda Bilang Pendeta Tanda Boleh Bilang Begitu Tapi Kalau Om Ong Aya Begitu Terus Mulut Manis Ini Bahaya Tapi Orang Pada Umumnya Lebih Percaya Mulut Manis Daripada Mulut Duas Mulutnya Budi Asal Itu Kuasatnya Tololak Goblok Anjir Segala Macem Keluar Nanti Kalau Bahas Tentang Sejarahnya Calvin Saya Tunjukkan Bahasanya Calvin Bagaimana Saya Tidak Bilang Bahwa Semua Orang Mesti Niru Seperti Itu Tapi Saya Juga Tidak Katakan Bahwa Itu Pasti Salah Karena Bahasa Seperti Dalam Alkitab Pun Ada Anjing Dan Babi Matius 7 6 Keluar Dalam Matius 23 Ular Berludak Dan Sebagai Matius 3 Juga Keluar Jadi Itu Kebun Binatang Keluar Itu Dalam Alkitab Pun Ada Jadi Ada Saat Saya Kira Terang Orang Tertentu Dimana Kalau Saya Saya Secara Sengaja Bukan Karena Tidak Bisa Menguasai Diri Tapi Secara Sengaja Saya Bicara Kasar Sekarang Saya Sedang Debat Bukan Debat Pertama Lama Debat Tapi Setelah Melihat Orang Ini Orang Gila Yang Tidak Bisa Diasat Hebat Saya Buat Guyonan Dan Saya Sama Sekali Tidak Hormati Dia Dan Saya Buat Permainan Saja Dan Saya Juga Kutip Munti 7 6 Babi Dan Anjing Dan Saya Kutip Saya Menengaja Untuk Meninjurkan Orang Orang Saya Hormati Orang Yang Nabi Palsu Kalau Nabi Palsu Kita Ramah Tamah Dan Halus Halusan Lalu Bagaimana Orang Sekitar Saudara Membedakan Orang Itu Nabi Asli Ata Nabi Palsu Dia Kira Karena Saya Sebagai Nabi Palsu Hormat Dan Ramah Kepada Orang Itu Orang Itu Juga Nabi Saya Nabi Asli Hormat Dan Ramah Kepada Orang Itu Sebagai Nabi Maka Dia Kira Orang Itu Nabi Asli Juga Lalu Saya Kasar Orang Bukan Tahu Ini Nabi Palsu Jadi Jangan Ramah Terhadap Nabi Asli Tidak Ada Satu Ayat Pun Menunjukkan Dalam Sepanjang Alkitab Orang Getem Genah Manapun Yang Lalu Ramah Terhadap Nabi Palsu Pertama Boleh Ramah Nasihati Kelihatan Tekan Tekuk Kasari Saya Saya Tidak Mau Halus 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 Bukan Cuma Di Facebook Ketemupun Saudara Saya Tidak Mau Halus 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 Kenam Titus 11 Orang Orang Semacam Itu Harus Ditutup Mulutnya Kalau Mereka Mengajar Banyak Keluarkan Mengajarkan Yang Tidak Untuk Mendapat Untung Yang Memalukan Mereka Mau Mengajarkan Apapun Gak Berduit Benar Atau Salah Pokok Dapat Duit Yang Ketujuh Dua Menurut Dua Tiga Dan Karena Serakahnya Guru-guru Pak Tidak Berusaha Mencari Untung Dari Kamu Dengan Teritra Isapan Jempol Mereka Tapi Untuk Perbuatan Mereka Itu Hukuman Terlalaman Tersedia Dan Kebinasalan Tidak Akan Tertunda Bagian Akhirnya Memberikan Penghiburan Kepada Kita Tapi Memang Kita harus Selah Padah Jangan Buat Diri Kita Dipipu Dibodohi Oleh Orang-orang Semacam Demikian Mereka Mereka Buat Cerita Isapan Jempol Dan Bagainya Untuk Dapat Keuntungan Mereka Yang Semacam Demikian Dalam Dunia Yang Dapat Untung Tapi Lambat Tercepat Mereka 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 Menghadap Pengajian Tuhan Dan Mempertanggungjawabkan Jangan Main-main Dengan Orang-orang Seperti Itu Judas 11 dan 12 Jalakala Mereka Karena Mereka Mengikuti Jalan Yang Tempuk Kain Dan Mereka Oleh Sebab Upah Menceburkan Diri Kedalam Kesesatan Pilihan Dan Mereka Binazahkan Kedulakan Seperti Korah Mereka Inilah Noda Dalam Perjaman Kasih Mereka Mereka Tidak Malu-malu Melahak Dan Hanya Mementingkan Dini Mereka Pakaikan Hawan Yang Tak Berair Yang Berlalu Dan Bagainya Kalau Orang Sudah Serakah Duit Serakah Makan Serakah Semua Ego Semua Masuk Kedalam Kasih Keluar Kepengen Membeli Tapi Ego Memasukkan Apakah Duit Makan Apapun Pokoknya Dapat Keuntungan Dan Kenikmatan Tidak Peduli Orang Lain Bagaimana Mari Kita Bandingkan Kontrasnya Dengan Seorang Sikap Seorang Nabi Palsu Sikap Seorang Nabi Palsu Nabi Asli Dalam Hal ini Saya Gunakan Sikap Daud Pada Waktu Dia Mendirikan Mesbah Dan Memberikan Korban Di Dalam Kita Baca 12-24 18-25 Padahal Itu Datang Agar Kepada Daud Dan Berkata Padahanya Pergilah Dirikan Mesbah Bagi Tuhan Di Tempat Pengirikan Arauna Orang Yibus Itu Daud Baru Berbuat Dosa Yang Menyebabkan Tulah Diadakan Sensus Karena Kesombongan Itu ya Lalu Ini Kayak Dikasih Obatnya Setelah Dia Lalu Pergilah Daud Sesuai Daud Berkataan Gak Seperti Yang Diberintahkan Tuhan Ketika Arauna Menjemuk Dan Melihat Raja Dengan Pegawai Pegawainya Mendapatkannya Pergilah Arauna Keluar Lalu Sujud Para Raja Dan Mukanya Ketanah Pertanyalah Arauna Mengapa Tuhan Kuraja Data Berah Banyak Ini Daud Untuk Membeli Tempat Mengirikan Dari Maksud Menikah Merbah Bagi Tuhan Supaya Tuhan Berhenti Menempat Raya Lalu Berkatalah Arauna Pak Daud Baiklah Tuhan Kuraja Mengambilnya Dan Mempersembahkan Apa Yang Pananya Baik Lihatlah Itu ada Lembu-lembu Untuk Orban Bakaran Dan Teretak Eretan Pengir Dan Alat Tekak Lembu Untuk Bakar Semuanya Ini Ya Raja Diberikan Arauna Kepada Raja Arauna Berkata Pula Pada Raja Kiranya Tuhan Alamu Berkenan Kepadamu Memang Ini Ada Kemungkinan Seperti Abram Mau Beli Kuburan Tempuan Itu Bisa Raja Ini Sopan Cantu Timur Saya Tidak Tau Tapi Rasa Rasanya Disini Kok Berbeda Rasanya Tapi Pokoknya Ayuh Lumpah Tapi Berkata Raja Kepada Arauna Bukan Begitu Dikasih Gratis Tidak Mau Dia Sudara Melainkan Aku Mau Membelinya Daripadamu Dengan Membayar Harganya Sebab Aku Tidak Mau Mempersembahkan Kepada Tuhan Alaku Korban Bakaran Dengan Tidak Membayar Apa-apa Seandainya Saja Semua orang Kristen Punya Pemikiran Seperti Itu Ya Mental Gratis Seandainya Yang repot Sudara Yang Dalam Gereja Dan Andainya Semua Memikirkan Apa yang Bisa Kuberikan Dan Bukan Apa yang Bisa Kuterima Dari Gereja Dan Sesudah Itu Daud Membeli Tempat Pengirikan Dengan Harga 50 Sikap Berak Lalu Daud Menik Disana Mes Bapak Tuhan Dan Bahagian Dikasih Gartis Tidak Mau Kalau Nabi Padu Memang Mencari Keuntungan Sudara Coba Renungkan Sudara Kita Di Penghujung Tahun Yang Lama Dalam Tahun Yang Lalu Ini Dan Bahkan Dalam Tahun Tahun Yang Dulu Sudara Lebih Mirip Yang Lebih Palsu Atau Lebih Mirip Dalam Kasus Ini Mental Gratisan Atau Mental Cari Untung Atau Mental Bagaimana Bisa Memberi Dan Mereka Sesuatu Untuk Tuhan Yang Mana Sudara Gampu Ndi Dia Menganggap Tuhan Berhutang Kepada Ini Kembali Kepada Bilih Dia Menganggap Tuhan Berhutang Kepadanya Sehingga Memenuhi Permintaannya Tuhan Cercetak Dirikan Tujuh Mesbah Tujuh Lembut Tujuh Domba Jadi Kayaknya Pamer Dasar Saya sudah Katakan Ini Implicit Ya Dan Setelah Implicit Tuhan Aku Sudah Memberikan Korban Jadi Kamu Sekarang Punya Kewajiban Memenuhi Permintaanku Calvin Mengatakan Mikian Ia Membanggakan Tujuh Mesbahnya Seakan-akan Ia telah Menyenangkan Atau Berdamai Dengan Al-Ala Dengan Seharusnya Demikianlah Orang-orang Unafik Dengan Sombong Percaya Bahwa Mereka Layak Menerima Yang Baik Dari Allah Dengan Baik Saya Kira Dengan Baik Ini Tidak Perlu Terus Benar Benar Ya Tidak Perlu Ini Demikianlah Orang-orang Munafik Dengan Sombong Percaya Bahwa Mereka Layak Menerima Yang Baik Dari Allah Pada Waktu Mereka Hanya Melakukan Hal-hal Yang Membangkitkan Kemarahannya Bila Yang Bikir Dia Lakukan Hal Yang Bagus Padahal Tujuh Mestak Tidak Ada Berman Tuhan Manapun Tidak Sesuai Kena Tuhan Dan Terutama Tujuannya Dia Membangkitkan Amarah Tuhan Tapi Orang Bebal Ini Mikir Dia Layak Menerima Yang Baik Dari Allah Dan Jodhara Orang Yang Sepertu Banyak Tapi Nanti Pada Akhir Jaman Ini Yang Akan Terjadi Mari Kita Baca Maju 7 21 Sampai 23 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Tuhan Tuhan Akan Masuk Dalam Kerjaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Gedabat Bapak Yang Di Sorga Banyak Orang Idiot Dari Agama Lain Yang Copot Ayat Ini Out Of Context Dan Berkata Lihat Ini Orang Orang Yang Berteru Yesus Tuhan Itu Tidak Masuk Kerjaan Sorga Goblok Cik Nemen Tidak Bisa Membuat Omongan Yang Lebih Tolol Dari Itu Baca Konteksnya Maka Jelas Penafsiran Tolol Itu Tidak Mungkin Bisa Benar Sekarang Ayat 22 Pada Hari Terakhir Banyak Orang Berseru Padaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuah Demi Namamu Lihat Ya Ini Orang Sesat Sesat Ini Mereka Menganggap Mereka Berjasa Ya Bukankah Kami Bernubuah Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujad Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterusan Bara Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyahlah Daripadaku Kamu Sekalian Apa Tembuat Kejahatan Mereka 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 Melakukan Yang Baik Sudahlah Bernubuah Demi Nama Yesus Mengusir Setan Nama Yesus Mengenal Mujad Demi Nama Yesus Yesus Berkata Kamu Sekalian Tembuat Kejahatan Itu Ada Konteksnya Mulai Dari Ayat 15 Sebetulnya Lihat Disana Itu Nabi Nabi Palsu Memang Dan Nabi Nabi Palsunya Ini Bernubuat Atau Berkoba Demi Nama Yesus Adakan Banyak Mujicat Soalnya Jangan Terpesona Dengan Banyak Mujicat Dalam Gerja Gerja Karismatik Saya Tidak Bilang Semua Karismatik Sesat Tapi Sesat Itu Banyak Dan Biasanya Juntur Yang Sesat Neman Itu Besar Besar Mujicat Yang Luar Biasa Tapi Mereka Lakukan Mujicat Dengan Cara Yang Tuhan Tidak Pernah Perintahkan Pakai Minyak Urapan Pakai Baptisan Pakai Penyerahan Anak Pakai Perjaman Kudus Dilakukan Untuk Menengah Kesembuhan Ayat Alkitab Mana Yang Menggunakan Minyak Urapan Baptisan Penyerahan Anak Atau Perjaman Kudus Untuk Menyebukkan Orang Memberikan Kesatian Memberikan Kuasa Membuat Orang Naik Pangkat Ayat Mana Dalam Alkitab Tidak Ada Tapi Mereka Diajar Tidak Menuruti Alkitab Tapi Menuruti Omongannya Pendeta Yang Adalah Nabi Palsu Saya Perjaman Mujicat Tetap Ada Tapi Yesus Menubuat Bukan Menubuat Memperingatkan Kita Nabi Nabi Palsu Dengan Mujicat Mujicat Palsu Jadi Setiap Mujicat Seharusnya Kita Apa Ya Alarmnya Langsung Berdiri Dan Kita Warpada Ini Asli Atonda Orang Yang Belajar Teologi Dengan Baik Jangan Gampang Bisa Mendeteksi Ajaran Palsu Tetapi Tetap Sukarnya Luar Biasa Mendeteksi Mujicat Palsu Kalau Betul Betul Mujicat Orangnya Sakit Betul Dia Doa Kata Nama Isu Bagus Berdiri Kita Tahu Dari Mana Asli Atau Pasu Sukar Luar Biasa Sudara Sudara Orang Banyak Melakukan Hal Yang Mereka Kira Baik Dan Mereka Kira Mereka Periman Dan Layak Masuk Sorga Tapi Yesus Bilang Aku Nggak Kenal Kamu Nggak Pernah Kenal Kamu Anyahlah Daripadaku Kamu sekalian Pembuat Kejahatan Hati-hati Kalau kata-kata ini Diucapkan kepada Sudara pada Akhir Jamannya Dan Saya lebih buruk Dari Sudara Korban Korban itu Dipersembahkan Di bawah Kesan Bahwa Persembahan Itu mempunyai Jasa Di pihak Pemberian Persembahan Dan Menempatkan Allah Di bawah Kewajiban Kepada Mereka Orang Yang Mikir Seperti Ini Orang Gila Laki-laki Pekirkan Jodera Tuhan Yang Menciptakan Kita Bagaimana Dia bisa Utang Sama Kita Gimana Kedua Tuhan Yang memelihara Dan memberi Makam Kita Tanpa Dia melihara Kita mati Dan mustah Tanpa Dia beri makan Kita mati Kelaparan Ketiga Tuhan Jadi manusia Mati Salib Untuk Kita Dengan Adanya Hal-hal Itu Kita Bisa Mikir Kita Menteri Itu Membuat Tuhan Utang Budi Sama Kita Tuhan Ada Di bawah Kewajiban Mentati Permintaan Kita Hanya Orang Gila Yang Mikir Seperti Itu Soal Lakukan Apapun Bahkan Sudara Mati Dahit Setelah Benar Mati Dahitnya Tuhan Tetap Tidak Utang Sama Sudara Dan Sudara Tetap Utang Banyak Sama Dia Kita Bisa Memberi Uangnya Dari Tuhan Juga Dan Kita Mau Memberi Maunya Ini Kalau Bukan Tuhan Yang Kasih Kemauan Kita Tidak Bakal Mau Mati Sait Sama Kalau Kita Bisa Sama Berani Mati Sait Keberanian Kemauan Dari Tuhan Yang Yang Berdasar Siapa Kita Konyol Sekali Kalau Mikir Tidak Bisa Lebih Goblok Saya Lanjutkan Bulan Kementeri Biliam Menjelat Memberi Isyarat Kepada Mereka Kepada Yang Maha Kuasa Bahwa Seperti Ia Telah Mendapatkan Banyak Kehormatan Baginya Dari Bala Ia Diharapkan Untuk Melakukan Apa Yang Dimungkinkan Dalam Persoalan Baginya Jadi Tuhan Sudah Terima Banyak Kehormatan Biliam Terima Banyak Kehormatan Dari Bala Atau Tuhan Ianya Tidak Tau Yang Jelas Yang Mana Ia Bisa Alam Jadi Ia Diharapkan Lakukan Apa Yang Dimungkinkan Dalam Persoalan Baginya Demikian Juga Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Sebenarnya Tidak Religius Sekalipun Sering Kelihatan Sebaliknya Mengusahakan Yang Maha Kuasa Mengerti Secara Tidak Langsung Dan Dengan Dinyatakan Tetapi Tidak 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 Salah Bahwa Mereka Terlambahkan Banyak Mengeluarkan Banyak Mengorbankan Banyak Untuk Kehormatan Dan Kemuliaannya Dan Bahwa Mereka Secara Wajar Mencari Hasil Yang Setara Melayani Atau Beribadah Bera Allah Tidak Untuk Mendapatkan Apa Ayub Satu 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 Tidak Terlintah Dalam Pikiran Dari Orang Yang Egois Bagi Mereka Kesalahan Adalah Sumber Keuntungan Satu Timotius 6 Satu Satu Jika Tidak Disini Atau Dalam Hidup Ini Maka Dalam Kehidupan Yang Akan Datang Saudara Ini Sangat Banyak Saudara Sudah Melakukan Pelayanan Dan Motot Dalam Pelayanan Berceripayah Atau Sudah Membelikan Persembahan Wah Pokoknya Membelikan Sampit Saudara Pokoknya Kekurangannya Berinya Pekitu Banyak Sampit Rera Kekurangan Saya Tidak Tau Sudah Melakukan Apapun Sudah Nginjil Orang Bertaubat Dan Bagaianya Lalu Sudah Pikir Tuhan Berhutang Budi Kepada Saudara Ini Pemikiran Banyak Orang Bodoh Saya Ingin Tegangkan Tuhan Tidak Pernah Ada Di bawah Kewajiban Apapun Kepada Saudara Tuhan Tidak Pernah Hutang Budi Kepada Saudara Tidak Peduli Apapun Yang Sudah Lakukan Dan Apapun Yang Sudah Berikan Kepada Dia Dan Kata-kata Terakhir Melayani Beribadah Tuhan Tidak Lu Dapatkan Apa-apa Ayat Satu Ayat Sembilan Tidak Terlintas Dalam Pikiran Orang Yang Egois Mari kita Lihat Ayat Satu Ayat Sembilan Sumber 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 Keuntungan Itu Diambil Satu Timot 6 Ayat 5 Cuma Terjemahnya Berbeda Dalam Terjemahan Kita Percecokan Antara Orang-orang Yang Tidak Lagi Perpikiran Terjemahan Garampul Dokumentari Barak Dan Bilyam Betapapun Berbedanya Pikiran Mereka Dalam Hal Lain Setuju Berkenaan Dengan Perlunya Korban Korban Jika Kutukan Yang Diinginkan Akan Diletakkan Dalam Murusan Nabi Dan Karena Itu Ada Sangat Banyak Pengorbanan Barak Ulang-ulang Membuat Persembahan Secara Spontan Dan Lalu Persembahan Persembahan Yang Ditetapkan Oleh Bilyam Mereka Merasa Bahwa Allah Tidak Boleh Didekati Dengan Cara Yang Tidak Biasa Atau Tentangan Kosong Sebagaimana Barak Berpikir Tentang Bilyam Demikianlah Ia Berpikir Tentang Allah Sang Nabi Harus Dibeli Dengan Kekainan Kehormatan Dan Allah Harus Dibeli Dengan Korban Korban Dari Binatang Binatang Yang Disebelih Sebenarnya Kata-kata Yang Warna Merah Ini Membuat Orang-orang Yang Adalah Hamba Tuhan Itu Harus Sangat Berhati-hati Dalam Bursan Ini Balak Berpikir Bilyam Bisa Dibeli Karena Bilyam Memang Mata Duitan Hamba Tuhan Yang Mata Duitan Membuat Jemaat Pikir Hamba Tuhan Bisa Dibeli Dan Kalau Jemaat Pikir Hamba Tuhan Bisa Dibeli Dia Akan Berpikir Allah Juga Bisa Dibeli Jadi Saudara Hamba Tuhan Yang Mata Duitan Sampai Menuruti Apapun Yang Dihomongi Jemaat Menyenangkan Jemaat Apapun Yang Terjadi Itu Membahayakan Jemaat Yang Punya Kepercayaan Yang Tidak Karu-karuan Tentang Allah Karena Mereka Mempercaya Allah Akan Mirip Dengan Hamba Tuhan Itu Dan Ini Memang Betul-betul Menuruti Ketololan Baik Balak Maupun Bilyam Mereka Anggap Alah Bisa Disogok Atau Dibeli Sehingga Mengubah Sikap Dari Pro Israel Menjadi Anti Israel Atau Setidaknya Bersikap Nesra Aku Nggak Bisa Bisa Padahal Dalam Diri Balak Maupun Bilyam Tidak Ada Ataupun Ketaatan Jadi Saudara Hati-hati Dengan Pemikiran Yang Ada Dalam Diri Balak Ataupun Bilyam Pada Waktu Melakukan Hal Yang Baik Apapun Melakukan Pelayanan Penginjilan Memberikan Persembahan Jangan Pernah Merasa Diri Berjasa Jangan Pernah Menganggap Alat Berhutang Budi Bersudara Sehingga Harus Siap Berkaburkan Doaku Tuhan Aku sudah Beri Engkau Banyak Persembahan Tadi Tidak Mason Belum Tuhan Aku Tidak Banyak Wih Aku Jatuh Sakit Misalnya Jadi Aku Minta Kaburkan Sudara Apapun Yang Saya Lakukan Bagi Allah Apapun Yang Saya Berikan Bagi Allah Sama Sekali Tidak Ada Artinya Dibandingkan Dengan Apa Yang Telah Lakukan Bagi Sudara Atau Berikan Kepada Sudara Yaitu Pengorbanan Anak Tunggalnya Untuk Mati Bagi Dosa Dosa Sudara Jadi Kalau Kita Sudah Melakukan Seteng Baik Sebetulnya Sikap Yang Bener Itu Bagaimana Sikap Berikan Perumpamaan Tentang Bagaimana Sesuatu Bersikap Kalau Dia Sudah Melakukan Sesuatu Melakukan Pelayanan Untuk Tuhan Dan Ini Pelayanan Bener Lukas 17 Ayat 10 Siapa Di Antara Kamu Yang Mempunyai Seorang Hamba Dia Membadah Atau Menggembarkan Ternak Baginya Jadi Hamba Ini Kan Kerja Untuk Tuh 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 Akan Berkata Hamba Itu Setelah Dia Pulang Dari Ladang Mari Sekarang Makan Tuhan Mana Hormati Hamba Yang Kerja Untuk Dia Mari Sekarang Makan Bukankah Sebaliknya Ikan Berkata Hamba Itu Sediakan Makaranku Ikarlah Pinggangmu Adakah Ia Berterima Kasih Pada Hamba Itu Karena Hamba Tuh 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 Hamba Tuh 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 Demikian Juga Kamu Nah Sekarang Perumpa Manusia Terapkan Kepala Ketua Yesus Apabila Kamu Telah Melakukan Segala Tuh 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 Kepadamu Hendahlah Kamu Berkata Kami Adalah Hamba Yang Tidak Berguna Kami Hanya Melakukan Apa Yang Kami Harus Lakukan Jangan Banggakan Apapun Saudara Saudara Pekorba Saudara Saudara Korkorba Dengan Bankus Orang Dengarkan Orang Bershap Bershap Orang Timajukan Kerohanianya Saudara Pemberitaan Injil pribadi Apapun jenis orang Dan lo akan pelayanan Baik Harus berkata seperti ini Setelah semua yang baik dilakukan Jangan lalu tepuk Dada sabarang sekali Sekalipun Bilang kami adalah hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan Apa yang kami harus lakukan Sudah lah Kalau saudara Membaca perumpamaan Tentang domba-domba yang dipisahkan Dengan kambing-kambing pada penghakiman Akhir zaman Dalam waktu 25 ayat 31 Kambing 46 Maka saudara akan melihat bahwa kambingnya Tidak sadar kalau dia berbuat dosa Sebaliknya Dombanya Tidak sadar kalau dia berbuat baik Pertama Yusuf bilang sama dombanya Masuk dalam kerajaanku Karena waktu aku telanjang Kamu beri aku pakaian Dan sebagainya Tuh Kapan kami melakukan itu Mereka tidak sadar Lalu Yusuf bilang Apa yang kamu akan meresal Seorang anakku yang terkecil Engkau lakukan Waktu ini mereka telanjang kami Enyaklah Aku telanjang Kamu tidak beri aku pakaian Aku lapar Kamu tidak beri aku makanan Dan pakaian Loh Kapan Tuhan kami ketemu kau Tidak sadar Kalau berbuat dosa Yang berbuat baik Tidak sadar Kalau berbuat baik Yang berbuat buruk Tidak sadar Kalau berbuat buruk Dan saudara Kalau ada orang Yang menganggap Bahwa seadanya korban Atau persembahan Bisa menyenangkan Atau memperkenan hati Allah Seperti Bilem dan Balak ini Tujuh medbay Yang mengkasih peraturan siapa Tujuh lembu Tujuh dombay Yang kasih peraturan siapa Mereka pikir Seadanya korban Bisa menyenangkan Tuhan Kalau ada orang pikir Seperti itu Maka dia perlu membaca Atau merenungkan Beberapa ayat Yang saya berikan disini Pertama Amsal 21-27 Korban orang fasik Adalah kekejian Orang fasik ini Mewakili semua orang Yang tidak percaya Tidak harus Dia itu orang Yang keluar masuk penjara Mengedana Koba Pemerkosa Semua orang Yang tidak percaya Itu orang fasik Korban orang fasik Adalah kekejian Tidak berduit Dia beli apa Kalau dia tidak beriman Kepada Tuhan Dia tidak punya iman Kepada Kristus Korbannya adalah kekejian Sekarang ditambah Lebih-lebih Kalau dipersembahkan Dengan maksud jahat Lebih leah Atau balak Dodok Untuk kalimat Yang pertama Maupun kalimat kedua Mereka orang fasik Korbannya adalah kekejian Lebih-lebih Mempersembahkannya Dengan maksud jahat Mau untuk keisahan Dodok blok Jangan pikir Tuhan Terima persembahan Yang model seperti itu Sekarang poin kedua Mika 6 6-8 Dengan apakah Aku akan pergi Menghadap Tuhan Dan tunduk Menyebabkan Allah Yang ditambah tinggi Akan pergi Jika aku menghadap dia Dengan korban bakalan Dengan anak lembut Berumur setahun Berkenalkan Tuhan Kepada ribuan domba jantan Kepada puluhan ribu Cukuran minyak Akanku Pertembahkan Keanak curungku Karena pelanggaranku Dan buah kandunganku Karena dosaku sendiri Karena jawabannya Ayat 8 Hai manusia Telah diberitahukan Kepadamu Apa yang baik Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu Selain berlaku adil Mencintai Kesetiaan Dan hidup dengan Tuhan daripada hati Di hadapan Allahmu Dia terus mikiri Apa korban Tuhan Tuhan tegankan Ketak atas Bukan berarti Dia tidak mau korban Tapi dia tidak mau Persembahan apapun Kalau orangnya Tidak nul Sekarang Yang ketiga Yesaya 1 Pula 13 Dengarlah firman Tuhan Hai pemimpin Pemimpin Manusia Perhatikan Pengajaran Allah kita Hai rakyat Manusia kumurah Untuk apa itu korbanmu Yang banyak-banyak Firman Tuhan Aku sudah jemuhkan Korban-korban Bakalan berupa Domba jantan Dan akan lemah Dari anak lembu kemukan Darah lembu jantan Dan domba-domba Dan gambir jantan Tidak kusukai Apabila kamu datang Untuk menghadap Di hadilatku Siapakah yang menuntut Tujuh daripadamu Bahwa kamu Menginjak-injak Pelataran baju siku Jangan lagi Membuat persembahmu Yang tidak junggu Sebab baunya adalah Kejijikan bagiku Kalau kamu Merayakan bulan baru Dan sahabat Atau mengadakan Pertemuan-pertemuan Aku tidak tahu Melihatnya Karena perayaanmu Penuh Kejahatan Tadi sebut Manusia surdom Manusia kumurah Sudah menunjukkan Jahatnya mereka Sekarang Dikatakan Penuh Kejahatan Makanya korban-korbannya Dia tidak Kepingin Perayaan Anda Kepingin Apapun Anda Kepingin Jujur adalah Hati-hati Dengan Ayat-ayat Di atas ini Ini tidak berarti Alam memang tidak Mengenagi Persembahan Dari kita Dia nyuruh Kita kasih Persembahan Yang tidak Dia Mengenagi Adalah Orang yang Memberi Persembahan Tapi hidupnya Jahat Atau Tidak Beriman Dalam hal itu Jangan Pekin Dengan Persembahan Jodah Sudah Disa Nyogok Tuhan Lalu Membuat Tuhan Dari Tidak Senang Menjadi Senang Persembahan Sudah Tidak Bisa Membuat Diperdamaikan Dengan Allah Satu-satunya Yang bisa Membuat Jodah Diperdamaikan Dengan Allah Adalah Karya Kristus Di atas Gai Salim Kalib Itu Terima Dengan Iman Kalim Poin C Halapan Bilyam Untuk Bertemu Tuhan Terkabut Tuhan Datang Menemui Bilyam Kita Baca E3 4 Sesudah Berkatalah Bilyam Berdilah Di samping Korban Bakaranmu Tapi Aku Tidak Pergi Mungkin Tuhan Akan Datang Menemui Aku Dan Perkatan Apapun Yang Dinyatakannya Kepadaku Akan Kuperitah Kepadamu Lalu Pergilah Ia ke atas sebuah buget Yang gundul Maka Allah Menemui Bilyam Lalu Bilyam Berkatapannya Dan Paganya Sudah Apakah Ini menunjukkan Bahwa Allah Berkenan Dengan Apa yang Bilyam Lakukan Bilyam datang pilihan membangkitkan kebencanaan Allah ini tidak menghalanginya untuk menggunakan dia dalam kasus khusus ini jadi tindakannya menemuinya sama sekali bukan merupakan bukti kesenangannya seakan-akan ia meresut tujuh mesbah itu dan menyetujui tahyul-tahyul ini tetapi karena ia tahu dengan baik bagaimana menerapkan alat-alat yang jahat untuk penggunaannya demikianlah oleh mulut dari Nabi palsu ini ia mengajarkan perjanjiannya yang telah ia buat dengan Abraham kepada bangsa-bangsa asing dan kafir jadi muapun mendengar akhirnya ya jadi saudara bukan karena dia berkenan dengan apa yang dia lakukan tapi dia tahu dan dia mau dan dia bisa menggunakan apa yang jahat untuk kemuliaannya untuk penggunaannya untuk menghasilkan sesuai baik jadi saudara-saudara semua ini bisa disimpulkan ya bahwa suatu tindakan yang secara lahir ya kelihatan baik seperti penderitaan metbah pemberian korban itu bukannya menyerangkan Tuhan tapi justru membangkitkan kemarahan Tuhan kalau caranya tujuannya motivasinya salah lebih-lebih orangnya ada beriman dan jahat sebenarnya kita sekarang ini tanggal 29 Desember kita mendekati pergantian tahun ke tahun yang baru 2020 jadi tinggal hari ini besok 30 Lusra 31 lalu kita masuk ke tahun yang baru sekarang saudara kalau kita melihat tahun yang lama coba saudara khutbah ini dipakai untuk introspeksian apakah ada pikiran atau kata-kata atau tindakan yang bersifat takhiul masih ada seperti itu apakah ada tindakan-tindakan bahaya kita lakukannya kita pikir menyebabkan kita berjasa kepada Tuhan sedemikian jangan lupa sehingga dia wajib memberkati kita kalau memang ada dalam pergantian tahun ini mari kita buat pergantian pikiran dari tolong jadi pikiran sehat gitu lah kalau kita melihat tahun yang baru yang akan kita masuki mari kita memikirkan untuk melakukan sebanyak mungkin hal-hal yang baik bagi Tuhan tapi bukan hanya hal yang baik secara lahir ya tapi juga baik dalam caranya tujuannya dan motivasinya dan selalu ingat kalau sudah melakukan jangan merasa berjasa katakanlah aku tidak melakukan apapun yang tak lakukan yang melakukan sudah seharusnya aku hampa yang tidak berguna jadi saudara kita rendah hati dalam melakukan kebaikan dan tidak merasa Tuhan itu wajib memberkati kita dalam tahun yang baru ini coba pikirkan dalam hari-hari yang tersisa dalam tahun yang lama kebaikan apa sih yang saudara kepengen lakukan pertobatan dari josa apa yang saudara ingin lakukan kebaikan atau pelayanan apa yang saudara mau lakukan pemberian apa yang saudara mau berikan Tuhan dan pakaiannya yang lama introspeksi untuk koreksi yang salah yang tahun yang baru ini akan kita masukin mokah-mokah kita semua bisa melakukan hal yang baik dengan motivasi yang baik dan pikirannya yang benar kira Tuhan memberkati saya sekalian amin Mereka berdoa Bapak di syurga terima kasih angkosan pembina setelah berkat dengan sepanjang acara firman ada banyak hal yang kami pelajari jadi dalam persoalan Takyun orang Kristen dari suku atau bangsa apapun punya Takyun yang macam sendiri-sendiri dan bermacam-macam luar biasa banyaknya tolong kami menyadari bahwa hal-hal itu tidak berkenan kepada Tuhan dan tolong kami membuangnya bahkan tidak mau mengikutinya pada saat orang mengundang kami dalam acara-acara yang sifatnya adalah Takyun juga tidak melakukan hal-hal apapun yang baik tolong kami tidak hanya melihat lahir yang baik atau kelihatannya baik tapi betul-betul baik betul-betul sesuai dengan firman dan bukan hanya tindakan lahirnya yang sesuai dengan firman tapi tujuannya, motivasinya dan setelah kami melakukan yang baik biar kami juga tidak membagiakan seakan akan diri kami berjasa karena apa yang kami lakukan kepada Tuhan tidak ada artinya sama sekali dengan apa yang telah engkau lakukan bahkan dengan apa yang engkau sedang lakukan atau apa yang akan engkau lakukan bagi kami terima kasih Bapak dalam nama Yuska berdoa Amin terima kasih 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 terima kasih